Halo guys, ketemu lagi di video terbaru kita di Yeremia Dwi Camers Jangan lupa, sebelum menonton video ini, segera subscribe Yeremia Dwi Camers Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru Kali ini, saya akan review mod Busus ID, tapi bukan mod Busus ID yang baru ya Ini sebenarnya dikeluarkan hampir 7 bulan lalu dan merupakan penyempurnaan dari mod Chaplin sebelumnya Yang sudah saya review 2 tahun yang lalu Perkenalkan, mod Busus ID Chaplin J3 Toti Channel Mau tahu seperti apa review interiornya? Kita lihat dulu ya interiornya Ini interiornya mirip ETS 2 loh Dan speedometernya OH1518King Ini sebenarnya varian 1526 Namun, karena setirnya Namun, auto-nya pakai 1518King Apa jangan-jangan Ya benar sih 1518 atau 1521 Entahlah Yuk, simak gameplaynya kali ini dari awal hingga selesai Sekarang, saya akan jalankan mod Busus ID ini dari terminal Tito Nadi Solo ya Oh ya, lupa Mod Busus ID ini sudah dilengkapi dengan sound OPP loh Jadi, pasang sound Busus ID apa saja tetap jos banget Sekarang, saya akan jalankan dengan 6 transmisi manual H-Shifter ya Seperti apa kelanjutan video kali ini sampai ke garasi MCPM Yuk, kita simak videonya dari awal hingga selesai Karena, di akhir video nanti Kita akan review animenya sekaligus Garasi MCPM yang ada di map Klaten ini Kita masuk perintasan kereta api dulu ya Biarkan kereta apinya lewat Nah, sudah selesai kan Sekarang, kita lanjut perjalannya ya guys Mod ini menggunakan base by Muhammad Nasir Part interior sama velg dari Toti Part sepeda dari Anggi Part interior sama velg dari Toti Serta, konfet busus ID servited Dan edit manual by Toti juga Mod ini aku anggap paling keren diantara mod busus ID lain Tapi, itu juga jika mod busus ID sapling Z3 ini Saya tambahkan varian bertoilet sama kursi super eksekutif 2.1 Sepertinya, ini bukan rencana baru Karena, aku melihat bus-bus Pahala kencana yang memakai kursi super eksekutif 2.1 Dan, di busus ID seperti ini Atau di game simulatu lain Belum ada mod busus ID yang pakai kursi 2.1 ini Apakah kalian setuju menggunakan versi super eksekutif Dan, standar toilet sebagai mod busus ID pertama Share pendapat kalian Apakah setuju atau tidak di kolom komentar ya Nanti, aku akan saya jawab Kita lanjut reviewnya ya Mod ini juga disertakan template plus AO Dalam paket levering dan mod busus ID nya Kalau mau, sebelum menonton videonya yang ada di link deskripsi video Kita tonton preview ini dulu ya Pada interior mod busus discipline C3 ini Juga terdapat jam digital loh Sayang Jam digitalnya tidak bisa digerakin Karena main itu mod Bukan busus ID ori Oke ya guys Kini sudah masuk Map Klaten Dimana lokasi MCPM Garage Akan ditemukan disini Yang menarik adalah Velg depannya terbuka Tapi velg belakangnya itu Top Malah jadi campur ya Ternyata Transmisinya sudah menggunakan 6 manual guys Jadi bisa berakselerasi lebih sempurna Sekarang aku pindah ke gigi kelima Ini gigi ke enam Ini kecepatannya sudah mulai bagus ya Sayang Dari versi 1 sampai versi 3.5 Busus ID belum ada panel Otometer RPM di gameplaynya Bagaimana kalau kita tambah Bagaimana kalau Maleo ingin mengupdate dengan Grafis tambahan RPM seperti ini Share pendapat kalian di kolom komentar ya Nanti Maleo akan segera menjawab Anda Padahal kalau di game lain Sebenarnya fungsi RPM itu ya Untuk menunjukkan stasioner Kecepatan Dari Mesin bus itu sendiri Mod busus ID yang satu ini Guys ini Keren banget Untung lampunya Ah ngelag lagi Ya gak apa-apa Ini tadi tabrakan kecil ya Untung AA trafficnya Menghindar Jadi Ya Gak tabrakan sih Tapi kalau tabrakan keras Pisah-pisah Bandar Ini saya Tetap Tetap Saya tidak Nonaktifkan Sistem gameplay ini ya Karena Ini adalah Rute yang Mau menuju ke MJPM Garage Milik Brilic Br Dan ini dia MJPM Garage Milik Brilic Br Loh kok Kenapa Enggak berhenti Di garasi gunung Mas Ya Emang Belum Saya Buat Ah Ya Sepertinya Agak Enggak ada Masalah Oke Kita Skip Parkirnya Dulu ya Biar Enggak Kelamaan Videonya Nah Ini dia Guys Mod busus ID Zeppelin J3 HDD By Toti Channel Dengan Jirikas Liverenya PT Toti Trans Saya Suga Dengan Model Valk Seperti Ini Oke Kita Langsung Kita Review Interior Interior Ya Sebentar Ini Saya Harus Zoom Supaya Bisa Akurat Interior Nah Seperti Interior Dari Mod Busid Yang Satu Ini Ini Kursinya Sudah Teritip Banget Ya Apakah Ini Masih Bisa Dicat Seperti Mod Busus ID Zeppelin J3 Sebelumnya Milik Alpha Dewa Yang Versi Hino Maksud Kita Pindah Ke Bagian Interior 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 Nuansa Gunung Mas Banget Ini Mantap Setirnya Pake OH1526 Atau OH1518 1521 XBC Sekarang Kita Review Anime 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 1 Pintu Kap Bagasi Sebelah Kiri Terbuka Sementara Anime 2 Kap Bagasi Sebelah Kanan Terbuka Bisa Dilihat Dan Suspensinya Bisa Naik Turun Untuk Velg Sudah Saya Supportkan Tadi Velg Unik Dan Ada Model Garis Garis Mod Mod Saya Anggap Paling Keren Sih Kalau Mod Seperti Ini Tapi Lebih Keren Lagi Jika Sandanya Bisa Tambahkan Varian Bertoilet Super Eksekutif Dan Tentu Saja Winglet Emblem Zeppelin Yang Ada Di Dalam Interior Ini Menunjukkan Mod Pusus IT Ini Beda Dari Yang Lain Ada Juga Lover AC Isi Bagasi Atas Untuk Semuanya Berfungsi Normal Dan Baik Ada Cuka Kepodet Di Bagian Belakang Kursi Oke Ya Guys Sekian Dulu Review Video Kira Kali Ini Coba Like Comment Share And Subscribe Yerim 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 Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Sampai Jumpa Terapkan Protokol Kesehatan 5M Memak Masker Menjaga Carak Mencuci Tangan Dengan Mengalir Menghindari Kerumunan Serta Mengurangi Mobilitas Lindungi Diri Dari Virus Corona